Hai 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 guys kembali lagi di YouTube channelnya JSTP di video kali ini saya mau sedikit sharing kepada teman-teman semuanya ya cara menggunakan fitur baru di CapCut yaitu fitur logon ya Oke langsung aja di sini kalian bisa langsung tap on new project select video yang akan kamu edit ya di sini saya udah ada satu buah video sebuah project ya Nah di sini ada fitur baru yaitu itu namanya logon logon ya kalian bisa mendapatkan tombol tersebut ketika kalian ngeklik klip atau videonya kemudian di bagian bawah ini ada fitur baru yang namanya logon diklik aja nah logon itu sendiri kalau udah saya coba ini ya seperti kayak kalau kalau kalian edit follow focus ya itu sama seperti kayak kita edit follow focus kalau follow focus kan kita biasanya manual ya Nah di sini ini disediakan oleh CapCut supaya bisa praktis ya instan seperti itu Nah di sini kita bisa select satu buah objeknya disini mau wajah atau tubuh atau tangan disini silahkan pokoknya di video kalian yang akan kalian edit itu harus ada objeknya berupa ya manusia ya subjek maksudnya Nah di sini kita contohin saya pilih paste ya muka untuk di log untuk di kunci klik kita start aja Nah di sini eh ditunggu aja sedang menerapkan fitur logon ini ya logon efek ini ke video ini tergantung videonya kalau videonya eh bentar ya di sini juga menerapkannya juga bakal cepat seperti gitu oke kita bisa lihat ya nanti hasilnya bahwa si apesnya itu yang wajahnya terkunji dia Hai coba kita lihat ya di sini hasilnya seperti ini tuh kebanyakan kalian lihat kalian bisa lihat ya ini jadi si parameter itu mengikuti wajah gerakan wajah follow focus lah ya di sini istilahnya seperti itu kalian bisa adjust di bagian bawah untuk rotasinya ini eh udah saya coba cuman belum tahu nih perbedaannya dimana untuk rotasi seperti ini tapi kalau untuk pitch screen dan keep subject size kalian bisa aktifkan seperti ini kalau tidak diaktifkan nanti kalau yang si pitch screennya itu kalian bisa lihat di sini ya dia bakal kelihatan si ehm prem-prem yang prem-premnya itu bergoyang tuh kelihatan banget Hai apa ehm hai 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 nah kayak gini ya lihat di bagian pinggirnya itu dia kosong Hai kelihatan banget bergoyang jadi mending diaktifkan seperti ini kalian bisa kita lock again ya untuk menghapusnya nanti siang tadi bakal kehapus kita akan ulangi lagi log lagi yang akan kita lock bisa di clear juga dihapus yang tadi log efeknya seperti itu aja sih teman-teman ya jadi gampang cara menggunakan lock-on fitur ini di CapCut jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe sampai ketemu di video selanjutnya